Menjelang akhir Jabatan Sukma pada September 2023, Bupati Lombok Timur bersama UPD dan Forkopimda mengunjungi warga dalam bentuk safari Ramadan. Selain meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat terkait keluhan yang belum terselesaikan. Bupati bersama tim safari Ramadan, Pemkap Lombok Timur melanjutkan kegiatan safari Ramadan ke Masjid Nurul Falah, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun pada Rabu sore 12 April. Kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat Sembalun untuk bertemu langsung dengan Bupati sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat Sembalun. Sebelum merespon keluhan masyarakat, Bupati memberikan tausiah singkat mengenai keutamaan bulan Ramadan. Terlebih menjelang akhir Ramadan, Bupati mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas ibadah setiap hari. Di akhir Ramadan juga terdapat satu malam yang memiliki keutamaan dari seribu bulan lainnya. Sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan momen tersebut untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, namun hal lainnya seperti berjihad di jalan Allah harus tetap ditingkatkan. Salah satu cara berjihad yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni pembangunan rumah ibadah. Pada pertengahan membangun ke atas itu, Allah menghatiahkan kita satu malam di seluruh dengan laylatul badan. Laylatul badri khairun min al-dishah. Lebih baik dari seribu bulan. Umurku sekarang ini 60-65. Mungkin saya mulai beribadah aktif, karena kadang-kadang 24 puluh. Seket 60 selai tahun. Selai tahun, setiap tahun kita ikat dipercinta dalam bulan selai tahun itu. Selai kali al-dishah itu 20 puluh, Bira? Nah, tolong dasar belah, tolong dasar belah, Bira? 24, bayangkan. Umur saya, kalau saya setiap tahun, beribadah, dapat dalam bulan-bulan, umur saya sekarang sudah 2.400 tahun. Percaya sendiri, lama tak inti, di akhir-akhir, lama tak, tapi kita tidur. Tidak ada kembangannya, tidak ada progres ini, tidak ada kembangannya. Usai mengisi tausia, Bupati merespon beberapa permasalahan yang ada di Sembalun, seperti perbaikan infrastruktur yang belum tuntas dilakukan. Selain itu, masalah sampah juga menjadi pekerjaan pihak kecamatan, karena hingga saat ini Sembalun belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Bupati berjanji masalah sampah ini bisa diselesaikan dengan cara menyiapkan lahan untuk pembangunan TPA. Bupati juga berharap dengan adanya dana yang dihibahkan pemerintah pusat untuk pembangunan spam di wilayah Sembalun dengan anggaran Rp37 miliar pada tahun ini bisa mengatasi masalah air bersih. Menjelang akhir masa kepemimpinan kami di Kabupaten Lombok Timur ini, tentu sudah ada yang bisa kita lakukan. Sudah ada hasilnya, tetapi lebih banyak yang masih kita butuhkan dan belum berhasil di dalam melaksanakan program-program itu. Zulfi Kri, Arman Zulfarozi, Slaparang TV melaporkan.